Intro Kementerian Perindustrian Republik Indonesia melakukan notat kesepahaman atau MOU dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan pengamanan di bidang perindustrian dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya industri. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas iklim usaha di tanah air. Penandatanganan MOU ini ditandatangani langsung oleh Menteri Perindustrian Air Langga Hartato dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnevian yang dilaksanakan di Ruang Garuda Kementerian Perindustrian Jakarta. Dalam sambutannya, Air Langga mengatakan langkah strategis ini dijalankan untuk mendukung sektor industri berperan penting dalam menopang perekonomian nasional. Air Langga juga menambahkan kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari MOU sebelumnya antara Kemenperin dengan Polri tentang penyelenggaraan pengamanan obyek vital nasional bidang industri yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 28 Agustus 2018. Hari ini diadakan kerjasama antara MOU antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Perindustrian dan diharapkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan rasa aman dan juga memberikan perlindungan kepada pelaku industri sekaligus juga pada kawasan-kawasan industri yang ada. Dengan adanya nota kesepahaman ini, diharapkan iklim investasi di dalam negeri akan semakin membaik terutama dengan harapan Bapak Presiden Jokowi bahwa tahun ini investasi untuk orientasi ekspor dan investasi untuk substitusi import dapat berjalan dengan baik dan industri ini sebagian besar juga merupakan kepentingan umum terutama untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan sumber dari pertumbuhan di berbagai wilayah Indonesia. Kemudian, Keportri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan industri akan menjadi sektor primadona di samping sektor pertanian, pariwisata, dan lainnya sebab aktivitas industri memberi dampak yang luas bagi perekonomian seperti penyerapan tenaga kerja dan adanya investasi. Oleh karena itu, saya kira sektor industri ini salah satu sektor primadona di samping sektor agrikalcum, pariwisata, yang semuanya bisa dikembangkan di samping skill level, karena populasi yang semuanya besar kalau menjadi tenaga kerja yang semuanya skill, perlatih, dan berdidik ini akan menjadi musikin yang sangat luar biasa. Dalam konteks itu, industri menjadi salah satu primadona bagi kita karena banyak efek domino yang bisa kita dapatkan dari peningkatan sektor industri di samping antinya lapangan kerja, yang kedua adalah investasi karena itu tidak akan mampu untuk bertahan 5% pertumbuhan ekonomi hanya mengatakan APBN yang lebih kurang berikutnya. Pematis harus mengundang investor, baik lokal maupun dari asing. Ada pun ruang lingkup notak kesepahaman antara Kemen Perin dan Politi kali ini meliputi pertukaran data dan atau informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, pemanfaatan sarana dan prasarana. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribulata TV, Salam Tribulata! Terima kasih telah menonton!